Intro Sebelumnya Indonesian Corp Watch atau ICW khawatir ada konflik kepentingan dalam penyelidikan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kekhawatiran ini muncul karena Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merupakan teman seangkatan Rafael Alun Distang. Menanggapi hal itu, Alex saat dihubungi pada Kamis 16 Maret membantah terdapat konflik kepentingan dalam proses hukum Rafael karena teman satu sekolah. Adapun Rafael merupakan mantan pejabat Direktora Jenderal Pajak saat ini tengah diselidiki KPK, seusai mengklarifikasi harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Alexander Marwata memastikan tidak akan terjadi benturan kepentingan dalam penyelidikan Rafael Alun di KPK sebab dirinya mengaku tak mempunyai hubungan bisnis dengan ayah Mario Dandi tersebut. Meski demikian, Alex menuturkan bahwa dirinya mengenal dekat dengan Rafael Alun saat di sekolah, distan pada 1986. Dia pun juga telah mendeklarasikan kedekatannya dengan Rafael saat rapat membahas kasus ketidakpacaran harta kekayaan pejabat pajak. Menurutnya, sebelum Rafael, ada tiga temannya yang diproses hukum oleh KPK. Mereka ditindak pada masa kepemimpinan sebelum Firly Bahuri. Alex menegaskan perkara Rafael akan diselidiki secara profesional oleh penyidik KPK. Menurut dia, pimpinan KPK tidak akan mencampuri kerja para penyelidik maupun penyidik. Sebelumnya, ICW mendesak Alex mendeklarasikan secara terbuka kepada pimpinan lain dan Dewan Pengawas KPK mengenai potensi benturan kepentingan dalam penenganan perkara Rafael. Peneliti ICW Kurnia Ramdana berpendapat latar belakang Alex dan Rafael berpeluang mempengaruhi keputusan yang disampaikan pimpinan KPK itu.